Bersama gue, Sinta Yong, dan inilah alur cerita The Road of Regal, The Film. Jiang Yu melaporkan atas kejadian sebelumnya kepada orang tuanya, dimana saat ini keluarga King Shui mendapatkan sebuah kerugian besar terhadap ulah anaknya. Yakni, Jiang Yu telah menghabiskan beberapa hartanya hanya untuk mendapatkan sebuah benda armor di acara lelang. Atas hal ini, Jiang Yu mendapatkan hukuman dari ayahnya untuk dikurung, tidak boleh keluar untuk beberapa saat dari istana. Selain itu, Jiang Yu juga menambahkan bahwa Lin Xiao, kekuatannya semakin hari semakin meningkat. Artinya, Lin Xiao menjadi orang pertama yang berpotensi menggagakan rencana Tuan Geng Shui. Singkatnya, hanya ada Situ dan Tuan Geng Shui. Setelah mengetahui, Lin Xiao sudah memiliki sebuah kekuatan yang tak bisa dianggap remeh. Dirinya merasa kesal dan marah. Selain itu, mereka juga menemukan sebuah keresbo yang sebelumnya telah digunakan oleh Lin Xiao. Lagi, Tuan Geng Shui mengatur sebuah rencana jahat untuk menghancurkan keluarga Lin. Rencananya, Yanni memperebutkan kekuasaan di istana Sia, meski dengan cara licik. Terbesit kabar bahwa malam ini keluarga Marquis, alias petinggi-petinggi dari istana akan berkumpul. Singkatnya, malam hari tiba. Semua Marquis berkumpul di tempat ini. Ada Tuan Geng Shui, Lin Yen, dan Master Yuan. By the way, Master Yuan dikenal sebagai Ravener penyuling tingkat 4. Tujuan mereka dikumpulkan, karena Pangeran Sigi bisa mempelajari, juga mengetahui pelaku pembunuhan terhadap Kaisar, alias ayahnya sendiri. Sampai sini, orang yang paling dicurigai jatuh kepada Master Yuan. Pangeran Sigi, sengaja menaruh sebuah racun yang sama persis dengan minuman yang diberikan kepada mendiang ayahnya dulu. Dari segi aroma, wadah, juga gelasnya. Racun itu telah dicampur oleh Pangeran ke sebuah anggur yang diberikan oleh pengawal istana ini. Kucurigaan itu semakin membludak, akibat Master Yuan menolak untuk meminumnya. Yap, dalam bendak Pangeran, alasan Master Yuan menolak meminum anggur tersebut karena telah mengetahui isinya. Untuk kedua kalinya, Pangeran membujuk untuk meminumnya. Untuk kedua kalinya juga, Master Yuan menolak. Andai saat itu Master Yuan menuruti untuk meminum anggur tersebut, ya pasti Pangeran akan menghentikannya juga. Karena tujuan Pangeran hanya ingin mengetahui siapa dalang utama pembunuh ayahnya. Lin Xiao mencoba meminum anggur yang berisi racun tersebut. Tanpa ragu, ia menghabiskan satu gelas anggur ini. Yap, Lin Xiao sebelumnya mengetahui bahwa yang ia minum adalah sebuah racun. Namun berkat kekuatan kultivasi yang ia miliki, tubuhnya kebal akan hal itu. Sekali lagi, Lin Xiao mencoba merayu. Dirinya menyuruh Master Yuan untuk meminumnya juga. Alasan mengapa Lin Xiao meminum anggur tersebut, agar Master Yuan menganggap anggur ini aman-aman saja. Namun apa yang terjadi, Master Yuan malah melepaskan gelas ini ke lantai. Hal ini menambah keyakinan bahwa Master Yuanlah pelaku alias dalang utamanya. Karena merasa dirinya terus dipaksa oleh Pangeran, ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat ini. Lalu Pangeran menahannya dan memberi sebuah syarat. Jika ingin keluar dari istana ini, maka hadapi Lin Xiao. Pangeran menyuruh Master Yuan yang dikenal sebagai Revener tingkat 4 melawan Lin Xiao yang hanya di tingkat 2. Pertaruan ini nantinya akan menentukan jabatan mereka. Jika menang, maka berhak untuk menjadi ketua penyulingan. Tuan Lin Yan yang mendengar ucapan Pangeran itu, dirinya khawatir. Mana mungkin, putranya mampu mengalahkan Master Yuan yang berada dua level di atasnya. Namun apa yang terjadi, Lin Xiao malah bersedia jika berhadapan dengan Master Yuan. Ditambah lagi Tuan King Shui, jika Lin Xiao memenangkan pertarungan, maka ia akan memberikan sebuah armor beserta sebuah kitab rahasia. Tujuan ini agar memancing Lin Xiao. Dengan itu ia yakin, jika Lin Xiao memang benar akan melawan Master Yuan, maka dirinya tak susah-susah lagi untuk membunuhnya. Begitupun dengan Master Yuan, dirinya juga menaruhkan sebuah tungku emas. Jika Lin Xiao menang, maka ia berhak mendapatkan ketiga benda tersebut. Lin Xiao juga tak mau kalah. Dirinya malah menaruh sebuah benda untuk ia pasang sebagai taruhannya. Yap, pil ilahi. Dirinya berjanji jika Master Yuan menang melawannya, maka ia tak segan untuk memberikan pil tersebut kepada Master. Akhirnya, kedua kubu pun setuju. Mereka langsung melakukan serangan demi serangan, sambil berharap agar bisa menjadi pemenangnya. Baru beberapa detik, Lin Xiao seperti biasa, dirinya mengelur waktu agar kekuatannya bisa terisi penuh. Di mana Lin Xiao beralibi dengan memberikan sebuah kuis. Jika memang Master Yuan Revaner penyuling tingkat 4, maka dirinya akan mudah menjawab pil ilahi yang asli. Di mana di hadapannya sudah ada dua pil. Sebagai Revaner tingkat tinggi, Master Yuan mengetahui bahwa kedua pil tersebut adalah palsu. Saat itu juga lah, tangan Lin Xiao seperti terkena sebuah jurus tapak kaki yang melekat pada dirinya. Hal ini dijadikan kesempatan bagi Master Yuan menyerang Lin Xiao. Bahkan, dirinya berhasil dibuat terpojok oleh Master. Scene kemudian berpindah. Leng Feng saat itu didatangi oleh Nona Teng Su. Nona Teng Su marah karena Leng Feng bersekutu dengan Istana Jilin. Hal tersebut membuat Nona Teng Su langsung menyerangnya. Apa yang terjadi? Kekuatan Leng Feng rupanya lebih jauh dari kekuatan sebelumnya. Di mana, Nona Teng Su mendapatkan sebuah ilusi darinya. Atas hal ini, Nona Teng Su seketika berubah. Sepertinya Nona Teng Su sudah terkena sebuah hipnotis. Bahkan Leng Feng sudah berani nakal. Begitupun dengan Nona Teng Su, dirinya seperti terpancing Lin Xiao untuk melakukan... Sementara di luar Istana, rupanya Ying Er dan Geng Zhu juga berada di tempat ini. Dengan tujuan untuk mengetahui keadaan Lin Xiao saat ini juga menyelamatkannya. Mereka berdua perlahan-lahan menyusup ke dalam. Satu persatu pengawal Istana ini mereka sikat tanpa sisa. Kembali ke Istana Xia. Luka yang ada di tangan Lin Xiao semakin memburuk akibat serangan Master Yuan. Saat itu juga, Lin Xiao mencoba menggunakan jurus alam bawah sadar. Dengan itu, Master dan Lin Xiao sudah berada di alam bawah sadar milik Lin. Dimana mereka disini saling adu serangan. Master Yuan berhasil membuat Lin Xiao terkapal. Namun, itu hanya sebuah tipuan jurusnya. Dimana yang Master serang sebelumnya hanya sebuah boneka. Dan boneka tersebut berubah menjadi sebuah tongkat. Lalu Lin Xiao membalas serangan. Nyawa Master sudah berada di ujung tanduk. Tanpa pikir panjang lagi, Lin Xiao langsung memberikan sebuah pelajaran. Hal ini membuat keduanya langsung sadar. Sementara racun yang ada di dalam tubuhnya perlahan mulai menghilang. Semua orang terkejut melihat Lin Xiao mampu membuat Master Yuan tak berkutip. Sesaat Lin Xiao ingin membunuhnya, Master pun mengucapkan bahwa sebelumnya dirinya juga mengetahui bahwa tujuan pangeran mengumpulkan petinggi istana hanya ingin mengetahui siapa pelaku pembunuhan ayahnya. Akhirnya, sampai sini, pembunuhan terhadap ayahnya bukanlah Master Yuan. Hal mengejutkan terjadi. Tuan Gengsoi tiba-tiba langsung menyerang Master Yuan sampai mati. Apakah perbuatan Tuan Gengsoi ini hanya menutupi sebuah kasus? Atau jangan-jangan rencana ini agar pelaku pembunuhan Kaisar tidak diketahui oleh semua orang yang ada di sini? Sementara Lin Xiao setelah banyak mengeluarkan energinya, dirinya pun terjatuh pingsan. Dan film pun bersambung. Tuan Gengsoi Tuan Gengsoi